Kasus perampokan truk bermuatan rokok senilai 3,1 miliar rupiah di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, akhirnya kini terungkap. Polisi menyampaikan bahwa tiga orang telah ditangkap, sedangkan enam pelaku lainnya menjadi buronan. AKBP Muhammad Ripuan selaku Kapolres Madiun menjelaskan bahwa sembilan pelaku diketahui mempunyai peran masing-masing. Mulai dari ikut merencanakan tindak kejahatan, eksekusi di lapangan, sampai menjual barang turian. Salah satu pelaku yaitu SPR berpura-pura menjadi anggota Polri dengan menggunakan seragam polisi lalu lintas, lengkap beserta atributnya, Ujar Ridwan, Minggu 3 Maret tahun 2024. Dari informasi yang disampaikan sopir, para pelaku menggunakan mobil Toyota Ovanza saat menjalankan aksinya. Para pelaku kemudian menghentikan truk bernomor polisi N8023E saat tiba di ruas jalan raya Madiun Ngawi. Desa Buduran, Kecamatan Wono Asri, Kabupaten Madiun dan berpura-pura menanyakan surat-surat kendaraan milik korban. Salah satu dari penumpang mobil itu lalu turun menanyakan surat-surat kendaraan milik korban dan menyebut barang yang dibawa korban ilegal, ungkap Ridwan. Setelah sopir truk keluar, para pelaku langsung memborgol tangan dan kaki serta menutup mata dan mulutnya dengan laban. Hingga kemudian korban dibuang di area tol Jiledug, Cirebon, Jawa Barat. Sesaat kemudian, warga menolong korban hingga membawanya ke Polsek, Pabuara. Para pelaku yang mengemudikan truk boks itu kemudian membuat kesepakatan untuk menjual rokok yang ada di dalam truk boks tersebut. Setelah muatan kosong, truk boks tersebut ditinggalkan di pinggir jalan raya di wilayah Cirebon, Jawa Barat, jelas AKBP Muhammad Ridwan. Ridwan mengatakan, rokok yang dijual sebanyak 219 karton dengan nominal sebesar 840 juta rupiah. Namun, yang dibayarkan oleh EA selaku pembeli baru setengahnya, yaitu 420 juta rupiah. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.